Intro Rencana kedatangan Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS Fahri Hamza ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka orasi kebangsaan akhirnya batal. Pembatalan ini disampaikan langsung oleh Ketua Garbi NTT dalam Kongresi Persnya. Rencana kedatangan Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS Fahri Hamza ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka orasi kebangsaan akhirnya dibatalkan. Pembatalan tersebut dikarenakan adanya penolakan dari sejumlah ormas lokal yang menyebutkan kehadiran Fahri dapat memicu kegaduhan di NTT. Ketua Gerakan Arah Baru Indonesia NTT Abdul Kadir Mau sebagai penyelenggara kegiatan itu menyayangkan kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat NTT. Rencana negara TNT menghadirkan Fahri Hamza dalam dialog orasi kebangsaan di Nusa Tenggara Timur. Kesedaran bahwa dia adalah demokrasi seluruh elemen balsah bebas mencari dengan luar biasa pemikiran yang dijaminkan oleh ruta-ruta ini kebaikan bangsa negara Indonesia. Acara ini turun dikarenakan pemikiran, tidak ada agenda. Tidak ada agenda politik manapun. Meskipun tim bicara utama adalah politik, karena itu rencana awal memutar seluruh timpian OKP, ormas maupun nasional, dan tim sekotakupang akan menyebarkan info di media sosial dan harapan perjalanan yang buat diskusi dan dialog yang kondisi timpian yang memperkenalkan dialog rasanya. Menurut Kadir, informasi yang mengatakan Garbi NTT berafiliasi dengan ormas radikal tidaklah benar. Tidak benar Garbi berafiliasi dengan ormas radikal, katanya dalam jumpa pers di Kupang. Lanjut Kadir, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan telah menyampaikan ke pihak Fahri Hamsa untuk mempatalkan kedatangannya. Dari Kupang, Okto Bala, Tim Ainyus melaporkan.